Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan mestatik di pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang jaring-jaring kubus. Pada pertemuan terdahulu, kita sudah belajar tentang jaring-jaring balok. Sebenarnya jaring-jaring kubus itu lebih gampang menggambarnya daripada jaring-jaring balok. Dan sebenarnya cara menggambarnya hampir sama. Sekarang apa sih jaring-jaring kubus itu? Nah, jaring-jaring kubus adalah sisi-sisi kubus yang disentangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Kiri dari jaring-jaring kubus, semua sisinya berbentuk persegi dengan ukuran sama persis. Jadi, sisi-sisinya berbentuk persegi dengan ukuran sama persis. Dan apabila bentuk jaring-jaring itu dilipat, maka akan membentuk sebuah kubus. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus. Nah, kita lihat ya jaring-jaring kubus. Bila dilipat, sekali satu persatu dilipat, semua dilipat, maka lama-lama dia akan menjadi sebuah kubus. Oke, selanjutnya. Nah, pada saat kalian akan membuat jaring-jaring kubus atau kalian akan melihat ini jaring-jaring kubus atau bukan, kalian harus bisa membayangkan. Oh, nanti kalau dilipat, ini jadi tegak. Jadi, ini berhadapan. Ini berhadapan. Nanti ini di atas ini. Maka, kalian harus bisa membayangkan apakah kalau dia dilipat akan membentuk kubus atau tidak. Nah, kira-kira ini jaring-jaring kubus bukan ya? Benar. Ini adalah jaring-jaring kubus. Karena bila dilipat, dia akan membentuk sebuah kubus. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada berbagai bentuk kubus. Kalau di sini, cara menggambar kubus itu lebih gampang daripada menggambar jaring-jaring balok. Karena apa? Karena semua ukurannya sama. Ini dan ini harus sama. Ini semua sama. Ini sama. Ini sama. Sama-sama. Sama-sama semuanya. Dan ini adalah bentuk-bentuk kubus atau bentuk-bentuk jaring-jaring kubus. Ini adalah gambar jaring-jaring kubus. Dan sama kubus memiliki enam sisi. Maka di sini sisinya harus ada enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Semua ada enam. Dan untuk kubus, semua ukuran, sisi-sisinya apa ini, ukuran rusuk-rusuknya, semua sama. Kalau lima, lima semua. Kalau enam, enam semua. Oke. Lebih gampang kan daripada menggambar jaring-jaring balok. Perhatikan semuanya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan tugas. Tugas yang ada yaitu gambar pada worksheet dua bentuk jaring-jaring kubus yang berbeda dengan ukuran yang tepat. Atau rusuknya yang tepat. Lima, lima semua. Enam, enam semua. Kemudian nanti misalnya juga akan memberikan gambar jaring-jaring kubus. Berapa gambar dari jaring kubus. Yang kalian harus mencari. Mana sih yang bukan jaring-jaring kubus. Gampang kan pelajaran hari ini? Oke, anak-anak. Terima kasih. Video misalnya hanya pendek dan semoga bisa kalian sahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.